Intro dulu Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya sama saya si tenisi Nanti soal Gimana kabar sobat semua Sudah capek keliling belum Oke gak kerasa ya Ini sudah memasuki hampir Seminggu setelah lebaran Dan mungkin bentar lagi Lebaran ketupat ya Oke ini di depan kita Ada hp hancur guys Hp ini itu Saya beli 20 ribu Jadi tadi pagi itu ada customer Datang ke counter Bawa hp ini dan menjualnya ya Wow Jika kita perhatiin ya Dari samping agak melengkung Dan ini terlihat Mode barbar tingkat dewa Karena setelah saya tanyakan Hp ini itu dibanting Dari lantai 2 Wah sungguh kasihan ya Hp yang menjadi korban Oke kita akan Coba Charge ya Apakah ada respon Ya saat saya coba Charge Terlihat itu lampu led Itu gedip-gedip ya Bisa kelihatan gak ya Ya itu ada lampu led Ya itu ada lampu led Kedip-gedip Indikasinya berarti Mesin Merespon ya Ya jelas LCD Hancur ya Namun kondisi mesin Mudah-mudahan aman ya Karena saat di charge dia Led Menyala Oke kita akan cabut Sim tray nya Lalu kita akan bahas ya Apakah hp ini itu bisa diselamatkan Nah ini Mungkin efek dari Sepanduk di tempat saya ya Jadi Sepanduk di tempat saya itu Ada tulisan Mau jual hp rusak Disini saja Ya ini Sangat Membantu ya Buat kita itu Mencari hp rongsokan Selain kita itu Ke pengepul besi tua Dan tidak jarang Kalau user Bawa hp rusak Itu ya Kendalanya ya Biasanya gak terlalu parah ya Berbeda jika hp rongsokan Dari pengepul Biasanya memang sudah Parah-parah ya Oke ini Setelah saya bongkar Untuk back cover nya Lalu Kita copot Baut-baut nya ya Jadi ini Redmi 6 Hampir mirip Redmi 6A Perbedaannya di Fingerprint ya Kalau Redmi 6A itu kan Tidak ada Fingerprint nya Lalu Perbedaan selanjutnya Mungkin RAM ya RAM nya Kalau Redmi 6 ini Kalau gak salah 3GB ya Oke ini Kita buka Mesinnya Sekilah Saya melihat Mesin itu Membengkong ya Mungkin efek dari Benturan Namun Terlihat Mulus Jadi tidak ada Tingkat korosi Bekas kena air Karena di saat Buka pun Tadi terlihat Masih segelan ya Ya Mudah-mudahan Masih aman guys Lalu Kita akan Buka bagian Mesin bawah ya Sebetulnya Banyak Manfaatnya Kita beli HP-HP rusak Seperti ini Walaupun Misalnya Sudah kita lakukan Perbaikan Tetap tidak Berhasil ya Kita masih ada Komponen lain Yang bisa kita Fungsikan Nah ini Mesin bagian bawah Ini untuk Area charging Wow Ini Kabelnya pun Penting ya Kabel untuk Antena eksternal Oke Ini sudah saya copot Semua mesinnya Mesin atas Mesin bawah Lalu Saya akan Coba Langsung Saja ya Karena saya Kebetulan punya Stock LCD Kita akan Rangkai Apakah Mesin ini Masih Keadaan normal Nah Sebelumnya Saya akan Cabut dulu Baterainya Nah ini Baterai pun Terlihat Belum pernah Dipongkar ya Jadi Belum pernah Dicopot Baterainya Biasanya Kalau Nyabut Baterai Tanam Itu Saya bantu Dengan Cairan Tiner Seperti ini Kalau Masih Bagus Solasinya Tinggal Ditarik Solasinya Itu Bisa ya Tapi Kadang Itu Rapuh Untuk Solasi Lemnya Nah ini Sudah Terbuka Untuk Baterainya Ini Baterai Keliatannya Masih Bagus ya Oke Saya akan Ambilkan Dulu LCD Punya Saya ya Jadi Stock LCD Yang Sudah Pernah Pernah Saya Tes Ini Masih Bagus Ya Walaupun Ini Bekas Tapi Original Guys Oke Kita Akan Coba Langsung Pasangkan Mesin Apakah Mesin Ini Masih Kondisi Prima Setelah Kita Lihat Secara Fisik Ya Hancur Akibat Mode Barbar Oke Ini Saya Pasang Dulu Mesin Atas Dan Mesin Bawah Dan Ini Untuk Mesin Bawah Ini Sangat Tipis Ya Pasang Untuk Kabel Antena Lalu Bagian Untuk Penutup Lalu Kita Pasangkan Juga Untuk Konektor LCD Baterai Flexible Mesin Atas Bawah Ya Kita Akan Langsung Coba Tes Bismillahirrahmanirrahim Ada Notif Lampu LED Tetapi Blank Hitam Saya Coba Nyalakan Ya Wow Tidak Ada Respon Oh Ada Muncul Mi Wow Langsung Mati Guys Kemungkinan Ini Baterainya Kemungkinan Karena Saya Belum Cek Baterai Ini Tadi Ya Saya Copot Dulu Baterai Lalu Saya Coba Baterai Yang Lain Saya Akan Carikan Dulu Baterai Yang Saya Punya Ya Saya Akan Pasangkan Oke Saya Coba Cas Oh Alhamdulillah Muncul Logo Mi Berarti Ada Respon Dari Mesin Ya Oke Saya Cabut Saya Nyalakan Saja Langsung Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Guys Muncul Logo Mi Dan Ada logo Android Berarti Ada respon Dari mesin Nah Ini Baterainya Terlihat Mungkin Kosong Atau Ngedrop Ya Kita Tunggu Apakah Bisa Nampil Ke Menu Jadi Oh Aduh Terkunci Sandi Lagi Ya Rupanya Terkunci Sandi Guys Dan Saya Ya Nggak Mungkin Nanyakan Ya Ini HP Yang rusak Ini Ada Sandinya Enggak Ya Kan Seperti Itu Karena Sudah Tau Rusak Ya Rusak Aja Saya Nanyakan Sama Penjual Ini Waduh Aduh Ini Terkunci Sandi Guys Kadang Itu Begitu Ya Kita Beli HP Rusak Ya Mau Menanyakan Ini Ada Sandinya Enggak Atau Bagaimana Itu Ya Nggak Kepikiran Ya Taunya HP Rusak Ya Kita Beli Karena Kita Nggak Yakin HP Masih Bisa Diselamatkan Ternyata Masih Bisa Guys Namun Ya Ini Kendala Lagi Ya Terkunci Sandi Aduh Oke Saya Rapikan Dulu Ya Ini Penutupnya Sebetulnya Agak Bengkong Untuk Back cover Tapi Tidak Masalah Dan penutup Kaca Untuk Di bagian Kamera Juga Sudah Nggak Ada Nanti Di lain Waktu Saya Akan Belikan Untuk Back Cover Oke Saya Akan Pasangkan Kartu Apakah Bisa Baca Ya Ya Mending Lah Ya Oke Kita Tunggu Apakah Muncul Sinyal Yang Jelas HP Kondisi Terkunci Sandi Ya Ini Untuk Bekasnya Ini Bisa Kita Simpan Masih Ada Komponen Yang Bisa Kita Fungsikan Seperti Flexible Airpon Oke Kita Tinggal Intip Itu Ada Sinyal Atau Tidak Ternyata Keliatannya Panggilan Darurat Apakah Kartunya Ini Saya Coba Cabut Dulu Saya Ganti Kartu Yang Lain Jadi Mungkin Kartunya Sudah Mati Oke Saya Ganti Kartu Yang Lain Kartu 3 Ya Ini Terkunci Sandi Alhamdulillah Guys Muncul 3 Berarti Sinyal Aman Tidak Masalah Ini Sinyal Alhamdulillah Oke Dan PR Selanjutnya Ini Terkunci Sandi Kita Mesti Bebas Dengan Cara Lakukan Heart Research Aduh Oke Kita Akan Matikan Dulu Posisi HP Kita Matikan Lalu Kita Akan Lakukan Heart Research Dengan Kombinasi Volume Up Plus Tombol Power Tekan Secara Bersamaan Tunggu Sampai Muncul Logo Mi Setelah Muncul Logo Mi Lepaskan Tombol Power Tahan Volume Up Sampai Muncul Ke Mode Recovery Seperti Ini Kita Pilih Web All Data Confirm Yes Tunggu Prosesnya Ya Nah Selesai Kita Tinggal Reboot To System Simple Dan Gampang Ya Aduh Kita Tinggal Tunggu Ya Saat Setup Awal Setelah Kita Lakukan Heart Research Oke Ini Untuk Proses Setup Lumayan Lama Ya Putingannya Kurang Lebih 3 Menitan Sampai 5 Menit Ya Tinggal Kita Setup Nah Ini Minta Hubung Kejaringan Ya Biasanya Terkunci Akun Google Kita Akan Coba Ya Nah Ini Sedang Memeriksa Update Sebelumnya Kita Sambungkan Ke Wifi Dulu Yang Repot Jika Terkunci Akun Mi Itu Kerjaan Lagi Ya Saya Tidak Tahu Persis Apakah Terkunci Akun Mi Tapi Dari Bauk Bauk Yang Jual Ini Masih Anak Anak Ya Kemungkinan Tidak Ada Kelihatannya Tapi Yang Tahu Ya Ini Ternyata Terkunci Akun Google Jadi HP Ini Telah Tersinkron Akun Sebelumnya Ya Ya Bagaimana Cara Bypass Gampang Dan Mudah Hanya Dengan Jari Kita Semua Bisa Kita Kerjakan Dengan Tentunya Tanpa PC Oke Perhatiin Jadi Kondisi Terkunci Akun Google Kita Kembali Dulu Lalu Matikan Atau Lupakan Jaringan Sampai Dia Tidak Terhubung Ke Internet Lalu Kita Next Saja Nah Ini Sedang Memeriksa Update Oh Seharusnya Tampilannya Tidak Seperti Ini Oh Ini Ada Yang Salah Oh Ya Kartu SIM Kasih Keluar Itu Kan Terlihat Kartu SIM Nyambung Ke Data Kita Kasih Keluar Dulu Lalu Kembali Ke lokasi Dan Pastikan Tidak Ada Yang Terhubung Lalu Next Berikutnya Nah Ini Tinggal Setuju Nah Muncul Setel Sandi Kita Hanya Kunci Layar Kita Setel Kunci Layar Kita Pilih Pin Bebas Saja 12 12 Contohnya Lalu Confirm Lagi 12 12 Terus Next Pilih Tema Lalu Sampai Seperti Ini Kita Kembali Back Terus Kembali Sampai Ketampilan Tampilan Wifi Kita Hubungkan Lagi Ke Wifi Lalu Next Nah Dia Sedang Memeriksa Update Secara Otomatis Untuk Kunci Layarnya Udah Terganti Pin Yang Sudah Kita Bikin Kita Masukkan 12 12 Kita Tunggu Dan Boom Sudah Bisa Kita Lewati Alhamdulillah Guys Akun Mie Tidak Ada Ini Rezeki Jadi Tidak Kerja Dua Kali Akun Redmi Aman Kosong Ya Oke Kita Nampil Ke Tampilan Menu Guys Wow Amazing Oke Kita Langsung Ke Setelan Kita Lihat Tentang Ponsel Ya Ini Adalah Redmi 6 Lalu Kita Akan Buka RAM Nya Itu Tiga Internal 32 Ya Jadi Hampir Mirip Dengan Redmi 6A Lalu Kita Coba Kamera Untuk Kamera Belakang Ini Terlihat Buram Guys Kalau Kamera Depan Masih Worth it Kamera Belakang Ini Karena Tidak Ada Kacanya Di Saat Saya Beli Sudah Memang Tidak Ada Ya Masih Mending Gak Sebening Mungkin Waktu Belum Rusak Oke Lalu Untuk Wifi Aman Untuk Sinyal Juga Aman Dan Tentunya Mantap Jiwa Mampas Wana Guys Ya Ini Beli 20.000 Alhamdulillah Bisa Diselamatkan Ya Namun Apakah Worth it Atau Tidak Ya Itu Kalkulasi Sendiri Ya Jadi Belum Beli LCD Belum Beli Backcover Ya Intinya Kepuasan Kalau Untuk Di HP Rongsukan Seperti Ini Jadi Kepuasan Dan Pengalaman Itu Yang Lebih Berharga Jadikan Pengalaman Itu Guru Terbaik Oke Ini Sudah Saya Lap Supaya Enak Dipandang Dan Ya Mungkin Auto Pajang Etalase Ya Alhamdulillah Untuk hari ini Berkah Jadi Mudah Mudahan Bisa Mengisi Waktu Hari ini Dan Terima Kasih Atas Supportnya Selama Ini Dan Minal Aydin Walfa Aydin Lagi Kosong Kosong Kita Bye Tetap Semangat Sampai Jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh